Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah iladhi an'amana pinimati al-iman wal-islam wal-afiyyah Shadhala illallah ta'ala syarikala wasadu anna subarti abdu wa waliyuh Tama salifah salimah la sayyidina subarti waliyuh Alhamdulillah sa'ajma'in wa ba'du Hadirin walhadirat keluarga besar RN yang dikenalkan Allah SWT Dimana saja berada Pada kesempatan yang baik ini Kami keluarga besar RN masih meneruskan tentang Kajian spiritual intelektual Masih di bidang pendidikan Kita akan membahas tentang konsep Kurikulum Merdeka di sekolah menengah pertama SMP Kita menggunakan standarnya SRI Standarnya SI Karena ini bukan di religi Jadi kita standarnya SI Spiritual dan intelektual Nah kemudian intelektualnya adalah berbasis kurikulum Merdeka Yang ada di situs-situs atau yang ada di web internet Kemudian spiritnya kita mohon sama Allah untuk diberi bimbingan lindungan sekaligus diberi arahan untuk yang terbaik Hari indah kemakmullah SMP SMP ini adalah generasi remaja Yang usianya mulai dari 13 tahun sampai tambah 3 tahun berarti 16 tahun Tahun-tahun ini adalah tahun yang pengembangan dari anak ke remaja Jadi masanya masa transisi Kalau dari psikologi masa Psikologi perkembangan Itu masanya dalam masa transisi Jadi dibilang anak enggak juga Dibilang remaja belum Karena belum sampai usianya 17 tahun ke atas Hanya kemakmullah Kemudian kita lihat dari sisi kurikulum Merdeka untuk SMP Yang pertama Kurikulum Merdeka untuk SMP Belajar lebih fokus pada materi yang esensial Dan pengembangan kompetensi didik pada fasenya Diharapkan proses pelajaran dengan lebih mendalam Bermakna tidak terburu-buru dan menyenangkan Kemudian struktur dari kurikulum Di kurikulum Merdeka Itu didasar di tiga hal Pertama berbasis kompetensi Jadi kompetensi anak-anak itu Kemudian dua pembelajaran fleksibel Dan ketiganya karakternya adalah Karakter Pancasila Ais Atau karakter Pancasila Kemudian Kurikulum Dengan pembelajaran intrakulikural yang beragam Dimana konten akan lebih optimal Agar peserta didik memiliki cukup waktu Untuk mendalami konsep dan menguatkan Menguatkan kompetensi Jadi penggalian terhadap itu semua Terhadap potensi-potensi anak Kemudian Untuk pembelajaran sains dasar Dapat dilakukan dengan melibatkan peserta didik Mengeksplorasi panca indera Jadi kalau untuk seien-seien dasar Ini peserta melakukan Melibatkan Untuk pelajaran seien dasar Dapat dilakukan dengan melibatkan peserta didik Mengeksplorasi panca indera Dengan sentuhan fisik Dengan sentuhan fisikis dan sosial Kemudian Keunggulan Kulikulum merdeka Sekolah memiliki hak untuk Mengembangkan Mengelola kurikulum Serta Menentukan sistem pembelajaran Yang sesuai karakter sekolah tersebut Jadi keunggulan ini adalah Sekolah memiliki hak Untuk Mengembangkan Mengelola kurikulum Serta menentukan Sistem pembelajaran Yang sesuai karakter sekolah tersebut Ini dari si keunggulan Kemudian dari kurikulum merdeka Semua peserta didik Akan naik kelas Ketempat Yang lebih tinggi berikutnya Jadi tidak ada yang tinggal kelas Kemudian PSP5 P5 kurikulum merdeka Itu terdiri dari 5 wata pelajaran inti Bahasa Indonesia Matematika IPA IPS Pendidikan Keluarga Negaraan Kemudian Keunggulan Karakor Keunggulan Kurikulum Merdeka Yaitu Mengajak sekolah Untuk bertransformasi Menjadi sekolah yang adaptif Terhadap teknologi Dua Menguatkan Kembali Peran guru Sebagai penggeradan Motor pendidikan Ini adalah Catatan Tentang Kurikulum Merdeka Dari sisi Sientifik Hadirin Rahimah Kemulah Terus bagaimana Untuk Kaitannya dengan Spiritual Intellectual Intellectual Atau Intelligency Spiritual Intellectual Jadi Intellectualnya Kita sudah Punya Dasar Kemudian Kita Cross Intellectual Spiritual Hari Radha Magmullah Karena Di Masa SMP Itu Usianya 13-16 Tahun Adalah Usia Yang Idealis Idealis Maka Di Usia Usia Idealis Ini Anak Anak Kita Mencari Jati Diri Mencari Apa Yang Menjadi Kemampuan Yang Yang Maksimal Dalam Dirinya Atau Bakat Apa Yang Ada Dalam Dirinya Itu Makanya Pengembangannya Tetap Kita Mengacu Kepada Pengembangan Afektif Atau Pengembangan Spiritual Kognitif Atau Pengembangan Saiyan Dan Psikomotorik Ini Pengembangan Skill Atau Keterampilan Jadi Pengembangan Efektif Spiritual Ini Kemudian Ketakwaan Kepengembangan Kognitif Sientifik Ada Kecerdasan Pengembangan Psikomotorik Skill Adalah Terampil Ini Anak-anak Yang Ada Di SMP Itu Tetap Dalam Koridor Harus Dikawal Terutama Dari Sisi Afektif Dari Ketakwaannya Ketakwaan Meliputi Agama Kemudian karakter bangsa Budi pekerti, unggah-ungguh itu ada Jadi, jadilah anak-anak itu dikawal untuk taat terhadap agama Buat yang muslim, ya sholat lima waktu yang ada di sekolah Ya, mungkin yang tidak itu subuh Jadi, duhur asar itu bisa kalau sekolahnya sampai seharian One day, nah itu sangat-sangat ditekankan, bahkan di absen Kemudian karakter bangsa yang menituti dengan kecerdasan Nah, karakter bangsa itu kecerdasan terapan Nah, berupa budi pekerti, unggah-ungguh, sopan santun Ini juga harus diterapkan Bahkan, anak-anak yang melanggar itu dikasih sanksi Di briefing untuk menjadikan pembelajaran sekaligus peringatan Kemudian, dari sisi science, kecerdasan Anak-anak ini mulai kita kasih eksploitasi tentang bang science, yaitu Google Hari R.A.W. kita ini sudah punya teknologi yang canggih Ada namanya Artificial Intelligence Artificial Intelligence, AI itu bisa membimbing anak-anak kita Untuk menggerakkan potensi scientificnya Dan ini yang harus juga dikembangkan anak-anak Dan anak-anak SMP ini memang belum bisa dibebani Berat-berat dari fisiknya Namun, dia dari intelektualnya bisa dibebani Ayo, searching Ayo, kita pengembangan Apa yang kamu bisa lakukan Untuk mendukung dari Tiga Anda jadi orang yang takwa Anda juga jadi yang kerdas Dan memupuk keterampilan yang Anda miliki Ada bakat lukis Ada bakat olahraga Bakat matematika Bahkan bakat orator Bawat pidato Dan semua itu dikembangkan Dan itu dikompetisikan Jadi mulai dikompetisikan Dan kita sebagai hamba Allah ini Kalau di pelajaran Hanya ada lima Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS Pendidikan luar kenegaraan Dan juga ditambah agama Agama itu tidak bisa dipisahkan dari karakter bangsa Jadi agama dan umum Itu adalah satu paket Agama itu menuntun Afektif, spiritual, dan ketakwaan Kalau umum itu menuntun kognitif Sehingga mendapatkan kecerdasan Sehingga antara keyakinan dan kecerdasan Melahirkan keterampilan Melahirkan keterampilan Skill yang Mumpuni Yang berakhlak mulia Cerdas dan terampil Ini dambaan dari kita semua Maka dari itu Konsep-konsep pendidikan Ini kita gelontorkan Kita eksploitasi konsepnya Sehingga nanti ke depan Akan bisa diterapkan dengan baik Saudara-saudara sekalian Jadi kepedulian kita tentang pendidikan ini Juga bagian dari kepedulian tentang Regenerasi sebuah bangsa Bangsa yang baik itu adalah Bangsa yang mewarisi Bangsa yang punya lane Perubahan generasi-generasi yang mudanya Generasi yang sehat Sehatnya generasi itu Tiga macam Takwa, cerdas, dan terampil Bahkan saudara-saudara sekalian Bahwa ada di SMP ini Nanti harus Dikompetisikan ke internasional Kalau perlu Science-science internasional Untuk membangkitkan semangat mereka Dalam mengapresiasi sebuah scientific Karena mantapnya skill seseorang itu Kalau sudah dikompetisikan Jadi anak-anak ini Waktunya untuk kompetisi Yang sebuah-sebuah ini Membimbing untuk mengarahkan Nanti tingkat kematangan Hari ini kemakmullah Jadi Griglem Merdeka yang Dicanangkan ini Ditambah dengan Tambahan-taman dari spiritual Yaitu berupa Pemantapan Saiyan Pemantapan Spiritual Dan Pemantapan skill Yang harus dipubuk Dari SD Kemarin kita sudah bicarakan Masalah SD Anak-anak yang punya bakat Itu juga bisa di Kembangkan Ada nanti jalur prestasi Maka prestasi itu Yang jangan sampai Berhenti Ini Hari Waktunya Ini ada satu Case ya Bahwa Ada anak punya prestasi Jalurnya prestasi Prestasinya setelah Disampai di sekolah itu Berhenti Ini juga sayang banget Sayang Harusnya anak itu Dicarikan celah Untuk Prestasinya ini Berkembang Jadi kalau ada yang punya prestasi Bakat Olahraga Ya kita carikan Kompetisi internasional Bakat bola Kita carikan kompetisi Dan tetap dalam Pengawasan sekolah itu Bahkan sekolah itu Jadi Menitipkan Ada duta Dari sekolah itu Ada yang Punya Keterampilan Pedalangan SMP Yang anak punya Bisan dalang Itu dikompetisikan Sehingga nanti Dia tetap Di jalur prestasi Itu Untuk Punya Bakat Yang sudah Menjadi Karakter Bakatnya keluar Menjadi Sebuah karakter Apapun Profesi-profesi Mereka Yang mereka Pupuk Dari kecil Itu akan Menjadi Sesuatu Yang Mahal Di kemudian Hari Hari Tidak ada Yang instan Di alam ini Harus ada Pembelajaran Dan Pembelajaran ini Kalau kemarin-kemarin Masih Individual Jadi Orang-orang Belajar Konsep Individu Bagaimana Mengembangkan Tapi Kalau sekarang ini Harusnya Pemerintah Lewat Jalur Jenjang Pendidikan Ini Punya Konsep Kalau Kurikulumnya Sudah Merdeka Konsep Isinya Adalah Apa Yang Punya Bakat Yang Menonjol Dalam Anak Itu Dari SDSMP Itu pun Tetap Akan Dikompetisikan Sehingga Sehingga Di Usianya Mereka Mereka Jadi Memiliki Profesional Di bidangnya Ketika Nanti Sudah Dewasa Itulah Sebenarnya Adalah Kita Mewariskan Bakat-bakat Mereka Dan Mewariskan Karakter Juara Karakter Juara Itu Tidak Pernah Lengah Satu Waspada Dia Tidak Akan Berhenti Dalam Tekanan Tidak Akan Berhenti Dalam Apa Kekurangan Bahkan Kekurangan Itu pun Menjadi Satu Keunggulan Kalau Ada Orang Kurang Ekonomi Berarti Dia Eksploitasi Yang Ada Dengan Kekuatannya Menghasilkan Ekonomi Yang Punya Kekurangan Waktu Bisa Menyisihkan Waktu Dan Semuanya Jadi Keruangan Yang Ada Itu Bisa Dieksploitasi Dengan Keunggulan Sehingga Menjadi Sesuatu Yang Sangat Ber Harga Di Masa Yang Datang Inilah Gambaran Tentang Kurikulum Merdeka Di SMP Di SMP Ini Adalah Usia-usia Yang Sangat Idealis Dan SMP Ini Harusnya Sudah Dibuka Eksploitasi Tentang Kecerdasan Kognitif Untuk Menambahkan Soft Skill Kecerdasan Keterampilan Yang Priggle Terangkinas Terampil Dan Bisa Diandalkan Mudah-mudahan Kita semua Bisa Membekali Anak-anak kita Di Era-era Sekarang ini Anak-anak SMP Dengan Bekel Yang Paling Bagus Adalah Keterampilan Kerdasan Dan Juga Ketakwaan Itu Bekel Yang Akan Dibawa Sepanjang Kehidupannya Mudah-mudahan Allah S.W.T. Dalam Kita menjadi Amba Yang Selalu Peduli Dengan Generasi Dan Itulah Bagian Dari Mewariskan Generasi Yang Sehat Bagian Dari Jariah Hidup Kita Dan Menjadi Ilmu Yang Bermanfaat Untuk Kebaikan Bahkan Kebaikan Ini Mungkin Bisa Jadi Jariah Ketika Kita Di Alam Akhirat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh